Contohnya, aku ingin doa ke Abah Demyati 40 hari meninggalnya beliau Saya bilang sama-sama santri, eh santri, hari ini kita berdoa untuk Abah Demyati Rois Bukan beliau yang minta untuk didoakan, bukan beliau yang butuh didoakan Tetapi kita yang butuh mendoakan Pada orang yang bilang, kanjeng Nabi ini aku kalau kanjeng 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 ini solawati Orang kok kanjeng Nabi yang jaluk di solawati Tapi awa edwe butuh solawat karo kanjeng, Nabi Ojo diwalik memahamannya, ngotong Bagaimana kemudian orang-orang yang soleh itu mendatangkan keberkahan Kalo ini contoh nih, Pak Rura, Bapak Ibu warga masyarakat Mbulu jengan rungok ke tenana Kalo lak jengan perso kabeh, saya itu dekat dengan Habib Lutfi Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Saya kenal sekian puluh tahun yang lalu Singbelani kalo ngaji tenggelap malam tenggelokalisasi ini ku Habib Lutfi Salah satunya Beliau nyewon sewu Dari awal kulau kenal, jaman kulau kere kuadratran duin apa-apa Anak kulau umur rung tahun kulau rebutan susu anak kulau Nganti mbenbengi kulau rebutan susu kali anak kulau Aku ngalah kok, mau ngisinin tak kayak anak kulau Aku njelok wadah edok kok Ini ku nyewon sewu Saben kulau sowan abba Lutfi ini ku nyewon sewu Pengen tabarukan salam tempel seket ewu mawan kulau utang Demi Allah kulau utang, seket ewu kulau utang Padahal asli ini mbah kulau ini ku suge pitong tujuh turunan Persoalannya saya keturunan nomor delapan Membengi kulau tempel duit seket ewu mawan kulau utang Waduh sisuk pengen soan abah koran di duit kulau utang Tapi anda tahu Ini kehebatan seorang ulama Beliau mengatakan apa? Setiap kali saya soan Barun dilok raih kulau songkok aduan Beliau mengatakan apa? E juragane teko Ini ku habib Lutfi Jadi Dari saya gak punya apa-apa sampai kemudian hari ini Itu terjadi kulau yakin mergobberkai dawe abah Lutfi Setiap ketemu saya E juragane teko Alhamdulillah sudah di juragane Berarti apa? Ada keberkahan dari orang soleh Pertanyaannya begini Kenapa orang-orang soleh itu punya keberkahan? Karena mereka lebih dekat dengan Allah Minimal Nyuon sewu Lak corokoye abah Lutfi ini Lisanya lebih banyak dikir dibandingkan kita Kulau pas tahun rongewusici dibuli gara-gara cerama di gereja itu Malam itu saya dipanggil sama beliau diajak sahur tengdaleme abah Kebetulan jam 4 masih posisi di Tegal Beribu kalimat dikir yang beliau baca Laku lo lak matur Abah Jendengan aku tiang sahih Amalnya mau katah Ibadahnya katah Kok tak sekerso wirid jam limau nanti jam sepuluh ini aku nopo Alasannya Jawaban beliau nopo Yus minimalnya aku nambali Jamaah-jamaah yang kurang wirid Coba Awas itu mikir wirid Enggak awas itu Wimauan orang-orang lakon Dagangan ku iso dicontoh Rezeki ku rabakal iso dicontoh Mungkin apa Mbak Tuan? Saya ini podo-podo nandur mbakone Jenisnya podo Wimauan kualitasnya iso Beda Makanya awal-wimauan kena usah ngiri karo rezeki ni wong lio Kalo sering kondo Strategi bisa dikopi rezeki gak bisa dipasto Dodolannya podo pak Tapi mergumungkin wiridnya bedo Sedekai bedo Wia panennya hasilnya bedo Ono sing ngapi banget Mungkin katikan nandur mbakone di solawati Coba aja dengan Macul karo solawati Bismillahirrahmanirrahim 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 Niat nafkai anak bujo Al-Fatihah Berkah tanduranmu Fatihah ini ku ampuh bu Jenengan duwe kopi panas Macaknya Fatihah ping satus Langsung ngadem Memasuki acara inti Tau siah dari guru besar kita Mari kita dengarkan bersama Gai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Atau lebih dikenal dengan nama Gus Miftah Monggo Gus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Qa'il A'udhu billahi sammil alim minashyadhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walau syiknala rafa'nahu biha Walakinahu akhlada ilal ardi Wattaba'ahawah Fama saluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas Autatrukhu yalhas Dalika masalul qawmin ladhina kaddabu biayatina Faqsusil qasasala'an lahum yatafakkarun al-ayah Allahumma salli wa sallim mabarik ala ha dan nabiyil karim Sayyidina wa mulana muhammadin Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin Rabbisroh li sodri wa yasirli amri wahlul uqdat tamil lisani yabqahu qawli amabadu Hadratal muhtaramin para masyayikh, para kiai Para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Bapak Wakil Bupati Saudara saya Pak Kapolres Ini namanya Pak Agus Jelohane Warok Jajaran-jajaran Forkombinda Dan terkhusus panitia pengajian hari ini Bapak Lurah Yang empat kali datang ke Pondok Empat kali datang ke Pondok itu bukan untuk cari barokah Tapi ngemis-ngemis boleh jadwal Serta warga masyarakat Desa Mbulu Desa Mbulu Petani Mbako Yang sangat saya cintai Makan es cinco minumnya susu Hei petani Mbako, I love you Sebenarnya ini lucu, lucunya dimana? Nandur Mbako, Mbako ngegawe rokok, ngundang kiai sing orang rokok Tapi saya bersyukur pagi hari ini Di pagi yang cukup cerah Kita semua dipertemukan oleh Allah Di tempat yang baik Di acara yang baik Ketemu dengan orang-orang yang baik Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik Imam Asyafi'i Salah satu imam yang paling masyur Beliau mengisaratkan kepada kita Ketika manusia terbagi menjadi dua baik dan buruk Itu pilihannya cuma satu Yang buruk berusaha untuk menjadi baik Sementara yang baik mampu membaikkan orang lain Maka Kalau orang baik dan buruk itu disuruh kumpul Biasanya susah Orang yang baik merasa suci Orang yang buruk gak pede ketemu dengan orang yang baik Nah Saya selama ini ngambil posisi di tengah-tengah Bagaimana orang yang merasa buruk Mau diajak berbuat baik Dan yang merasa baik Tidak merasa jurinya paling baik Makanya orang Jawa sering bilang Kenapa Bapak Ibu Udu bisa rumongso Ojo rumongso Bisa Maka kemudian apa Ini menjadi sebuah solusi Solusinya apa Ketika selama ini pengajian identik dengan orang yang baik Perkara buruk identik dengan perkara yang buruk Alhamdulillah Saya hadir Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Hari ini sudah satu hal yang lumrah Ketika yang ikut ngaji saya Orang-orang yang dianggap tidak baik Nah makanya Pak Lura terima kasih Jindengan menghadirkan pengajian Walaupun tikernya kurang Ini duduknya di depan Tanpa tiker Ini panitia Insya Allah Mulai pengajian panitia ini Little body Sili tiga tel kelebon Wadi Panitia ini weda Lemu-lemu-lemu-men Maka bagi orang yang merasa tidak baik Apa dikatakan oleh Imam Asyafi'i Ukhibus sholihin Saya mencintai orang sholih Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang sholih Makanya kita niatkan hari ini Bapak Ibu Mudah-mudahan di tengah-tengah kita ini banyak orang sholih Yang kita belum sholih Insya Allah ketularan menjadi sholih Amin Nah kemarin saya sempat agak rame di media sosial Gara-gara apa? Ada ketua umum partai yang mengatakan Salam tempel untuk Kiai itu merupakan cikal bakal korupsi Jadi kalau soan Kiai di pondok pesantren Kemudian ngasih salam tempel Ini bisa jadi cikal bakal korupsi Alhamdulillah Pak Lurah bulu ke tempat saya 4 kali gak pernah salam tempel Saya tidak minta Hanya mengatakan Mengingatkan Nah sekarang begini Bapak Ibu Kiai itu kan jujukan dari semua sumber masalah umat Arpenandur bako soan Kiai Panen bako soan Kiai Rego bako murah soan Kiai Larang lali karo Kiai Anak lahiran soan Kiai Akikoh Anak sunatan soan Kiai Nikahan soan Kiai Apalagi kayak saya Banyak orang yang minta nasihat pernikahan Kepada saya Dari Atta Halilintar Dari Daddy Corbusier Via Valen Mereka minta saya nasihati pernikahan Saya paling senang Nasihat pernikahan Apalagi kalau dinikahkan Tapi Alhamdulillah sampai ini aman Bukan karena saya tidak laku Tapi terlalu banyak yang mau Maka saya bingung milih siapa Tapi insyaallah tidak akan nambah Karena saya suami yang setia Karena saya punya prinsip Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya Tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya Kenapa saya harus mengatakan itu Karena direkam kamera Ya masuk Sehingga kemudian apa Kiai ini dituntut menjadi problem solver Menjadi pemecah masalah Maka banyak orang datang Dan ketika umat datang Apa kata Imam Al-Ghazali Sarat jadi Kiai ini ku Bapak Ibu Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang Siapapun yang datang Dipandang dengan kacamata kasih sayang Cucu kan Ada orang miskin gak kuat Bayar SPP Ya soan Kiai Bila gini kuluan aku macem-macem Seng teka gini kuluan aku macem-macem Seng teka gini kuluan aku macem-macem Rakuat bayar SPP Bu Juni ngelahirki rakwat bayar Aku mbak hati Bu Juni ngelahirki rakwat bayar Soan aku ngopo Aku ramai lu ngawih kok Kamu ngeluh nanggung Tapi semuanya diterima Jomblo datang ke Kiai Tapi itu kita syukuri Daripada kemudian umat terprovokasi Untuk datang ke Dukun Ada orang setruk Disetruk nganggung listrik Geter Ternyata Kerise Tukuning sopi Kan bosok Apalagi kemarin bilang apa Saya agak tersinggung Dia mengatakan Ada Dukun saya ngomong Perempuan yang kena penyakitkan kerja payudara Sebabnya adalah Karena suka marah-marah Sama suami Betul matamu kok betul Gila ngorba Apa bojomu gawainnya nesu Teorinya begini Mbak Lura Kalau benar Penyakit kanker payudara Itu disebabkan Karena marah-marah Sama suami Pertanyaannya adalah Bagaimana dengan para gadis Yang belum punya suami Dia kenakan ker payudara Pertanyaan saya Dia marah-marah sama siapa Masa bojone tonggone kan bosok Itu Makanya nyungguan saya Kiai ini menjadi solusi Jomblo Orang dibuju Yoswan kiai Jaluk dungo karo kiai Sante wae Yang paling penting Yang paling penting Saratnya mengelur Satu good looking Dua good rekening Mungkin apa-apa Yang rabin itu Saratnya mengelur Modali melebu Modali Modali masuk Oke Yang dimodal Tapi modali Yang melebu Saratnya mengelur Saratnya mengelur Kalih Kalih simpen Jadi Sarat untuk menjadi baik Yoswan seneng Karo wong Apa Yang ini Sarat Supaya kulo iso Nandur mbakku Peripun Yokulo cedak Karo wong Gawiannya nandur Mbakku Supaya kulo Diwene ngerti Bicaranya nandur Mbakku Maka kenapa Al-Quran mengatakan Pas alu Ahla dikri Ingkum Tum latak Lamu Bertanyalah Kepada Al-Lidikir Nah Ketika kamu Tidak mengetahui Sebuah persoalan Jadi Kulo rangerti Dalani Yang disambulu Yokulo takkan Ngerti Ngerti Dalani Yang ngerti Pemahaman Lakulo kira So ngaji Ya takkan Karo wong So ngaji Lakulo rangerti Urusan hukum Ya kulo takkan Ngelepak polisi Pak polisi Ini kipripun Walaupun hari ini Banyak huak-huak Yang berkaitan Dengan kepolisian Contoh Naik motor Di jalan Pakai sandal Jepit Ditilang Itu hanya Himbowan Dari polisi Laknumpak motor Oco sandalan Jepit Karena kalau terjadi Kecelakaan Berpotensi Lebih parah Lagian pak polisi Niku Dileksin Pak motor Ibu-ibu Nganggu sandal Jepit Karena kalau ditilang Polisi Ibu-ibu Berpotensi Nganggu sandal Jepit Nganggu Cangkep Polisi Ngerti Dewi Wang Wedok Wang Wedok Ini Pak Apuras Kalau naik Motor Rating Nganggu 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 Biasanya jilbap Kuning Jilbap Ejo Insyaallah Luih 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 Parah Konsep ini Nyuwan Dibuat Supaya apa Supaya kita Tidak Salah Jalan Milo Dari Dari Jamaah Maksud Saya Kenal Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Sing Belani Kulah Ngaji Teng Malam Teng Lokalisasi Ini Salah Satunya Beliau Nyuwan Dari Awal Kulah Kenal Zaman Kulah Kere Kwadrat Anak Kulah Umur Rang Tahun Kulah Reson Kek Susu Anak Kulah Nanti Ben Bengi Kulah Rebutan Susu Kali Anak Kulah Aku Ngalah Kok Ngu Ngu Sini Tak Anak Aku Ngel Wadah Edok Ini Nyuwan Saben Kulah Soan Abah Ludwin Nyuwan Zew Pengen Tabarukan Salam Tempel Seket Eumawan Kulah Utang Demi Allah Kulah Utang Seket Kulah Utang Padahal Azini Mbah Kulah Suge Pitong Tujuh Turunan Persoalannya Saya Keturunan Nomor Delapan Ben Gawa Salam Tempel Due Seket Eumawan Kulah Utang Waduh Sesok Pengen Soan Abah Orang Dued Kulah Utang Tapi Anda Tahu Ini Kehebatan Seorang Ulama Beliau Mengatakan Apa Setiap Kali Saya Soan Barun Delok Rai Kulah Songkok Adoan Beliau Mengatakan Apa E Juragane Teko Ini Gue Habib Luti Jadi Nempindelok Kulah Mers Abah Mersani Kulah Ini Sekali Belajar Bahasa Jawa Padah Warga Mungkin Tindak Tengpondok Kulah Bodo Open House Ada jamaah Nom-nom Satu rombongan Teko Gusmirtah Kulah Kalih Rombongan Rauh Tengpondok Gusmirtah Ganti Menikah Kulah Badi Paring Pengantikan Ya Allah Begitu Kono Rampung Ngomong Ngantikan Ngaten Monggo Selajang Pun Gusmirtah Kulah Turi Matur Goblo Goblo Yaku Iki Kepijit Yaku Yang Bener Niku Bosa Mulya Kewa Edwin Atau Mulya Kewa Ngelia Mulya Kewa Ngelia Yang Bener Kulah Soan Apa Kulah Rawoh Kulah Soan Jenengan Rawoh Yang Bener Kulah Matur Apa Kulah Ngendikan Kulah Matur Jenengan Paring Pangantikan Pangantikan Koyowo MC Silahkan Pak Wakil Bupati Merapat Salah Cok Salah Kulah Aturi Monggo Ngono Loh Yuh Nanti Pembahacarannya Oh Koyowo Alah Sandet Meteng Salah Munggu Pak Wakil Bupati Kulah Aturi Balani Mbah Mubalani Lemuh Kemayu Jadi Boson Hakikatnya Gimulyaki Wang Lio Muntun Meliaki Awai Diri La Om Pemani Kulah Matur Habib Lutfi Mersani 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 Abah Dimp Yatin Dari Sato Mersani Youtube Pengajian Sampai Dalun Sato Malam Jumat Kamis Sore Itu Mersani Youtube Padang Abah Dimp Lucu Mersani Youtube Gus 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 Gak Mersi Jadi Nguan Abah Lutfi Mersani Dari jarak jauh Eh Juraganya Sampai Hari ini Ben Ketemukulah Mesti Nyeluk Juragan Nguan Nguan Apa Diterpon Pak Bupati Diterpon Pak Bupati Soleh Soleh Buktin Blankone NU Mugum Mugum Lebih Surga Blankone Tapi Alhamdulillah Lurahnya Sudah Mulai Meninggalkan Dunia Hitam Buktinya Rambutnya Putih Buktinya Bu Juni Tau selingkuh Buktinya Cilek Pasti Punya Masa Depan Santai Mau Besok Selingkuhan Hati-hati Eling Lampas Poto Eling Marang Selingkuhan Waspoto Marang Batu Jadi Dari Saya Gak Punya Apa Sampai Kemudian Hari ini Itu Terjadi Kulo Yakin Mergo Berkay Dari Setiap Ketemu Saya E Juraganya Alhamdulillah Saya Dijurakan Berarti Ada Keberkahan Dari Orang Soleh Pertanyaannya Begini Kenapa Orang-orang Soleh Itu Punya Keberkahan Karena Mereka Lebih Dekat Dengan Allah Minimal Lysanya Lebih Banyak Dikir Dibandingkan Kita Kulo Pas Tahun Rongewusici Dibuli Gara-gara Cerama Di Gereja Itu Malam Itu Saya Dipanggil Sama Beliau Diajak Saur Teng Dalem Abah Kebetulan Jam 4 Masih Posisi Di Tegal Akhirnya Kulo Telat Bar Soleh Subuh Kulo Bidal Soh Naba Teng Tegal Sampai Dalem Abah Lutfi Jam Setengah 6 Saya Masuk Kamar Apa Yang Saya Lihat Beliau Sedang Wirid Tas Bahen Itu Ratusan Dua Itu Beliau Lakukan Setiap Hari Dari Jam 5 Pagi Sampai Jam 10 Pagi Ratusan Ribu Kalimat Dikir Yang Beliau Baca Abah Jangan Kutihang Saya Amal Ibadah Kata Kota Sik Kersow Wirid Jam 5 Nanti Jam 10 Alas Jawaban Beliau Apa Minimal Aku Nambali Jamaah Jamaah Yang Kurang Wirid Awak Mikir Wirid Tidak 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 Aku Paso Aku Paso Aku Paso So Tau Kalau 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 Pak Wakil Bupati MC Kemayu Eh Ini Pak Wakil Bupati Ini Deganya Pak Kapora Ini Bidanya Aku Kalau Sisi Ngerap Ini Mau Mangan Ini Pak Nurah Ini Bu Juni Kemudian Bu Nurah Mulai Pengajian Langsung Mateng Sama Ngerti Kembar Limolas Pak Lenggah Ingat Mereka Duduk Pengen Melihat Bajahku Tidak Pengen Melihat Bokong Muh Berdiri Ibu Suka Saya Berdiri Itulah Perempuan Dimana Suka Yang Berdiri kurang kabar ngelak pulau sering guyon Gus minta dicelok kiai kalau Gus pilih bundi Gus, soalnya apa? jadi kiai ki repot mangane titik, turune titik istirahatnya titik jadi Gus enak, titik-titik makan, titik-titik turun apa mana bulurah mangan dengan rupanya kaya besok tapi iluraya sukses nih sukses membuat istrinya gemuk maksudnya nanti mawan, yuk gemuk itu adalah kurus yang tertunda ikatan suami takut istri ketika di rumah minggu pak lurah maka cara imam as-safi'in apa? wuhibu salihin kalau tak seneng mawan karawang soleh lah kata imam as-safi'in walastu minhum walaupun saya bukan belum bisa soleh kaya mereka milah minimal nyewon saya bu bakomu ini pengen berkah gampang wargamu ini pak lurah gak ada warga yang seneng karawang soleh insyaallah bakomu bakalin berkah yang dimaksud berkah ini ku napa usah ini? albarokatubimakna ziyadah berkah ini ku artinya tambah lauri pengen jeningan pengen diharani berkah ini ku ku doa dan nilai tambahnya tambah dalam hal apa? satu ziyadatul khair bertambah nilai kebaikannya milah kulah suun lak pengajian pagi hari ini pengen diharani berkah nyewon saya bu ku doa no luweh api itu nimbang sak derengi mangkat pengajian balapali kulah matur sak durungi mangkat ngaji ibu-ibu orang bosok makin kondur berpengajian karubujuni jadi bosok aku tak takon bojumu bosok jangankan lurah wakil bupati kapolres ya berpengarakat uah jenderal-jenderal lah ngomah uang weda dilawan pak lorah pak lorah pak lorah mau ingat perempuan tuh karakternya adalah kalo disakiti gapernah lupa kalo menyakiti gapernah ingat uang weda ibu perangka pak lorah itu juga ngantin gue salah kalu uang weda sekali gue impeachment bujumu kelingan terus model-model ini ya wos entek wapak lorah Hai mengira papa lorah buju galak ini kadang-kadang di rem kok Hai milo yuali barang bujuni juga lah ia bujuni juga lah soalnya ngerem tapores bujuni juga lah yang kantor keono provos nih rumah provosnya lebih galak tangannya buju-bujunya wadwini ngomong itu ikan dan maka orang-orang yang punya istri galak Insyaallah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah kenapa karena selama di dunia sudah sangat tersiksa milo saya janjainnya parurah ngundang kulon lah menggulai hiburan di amok terus karo bujuni ketemu kula-kula bisa gaya ngomalapak lorah kelasnya fitness awa fit hati ngenes ya juga galak-galak yu masaknya bujomu bujomu kerasa mau galai Insyaallah mati Dewi Ayo tata kan wong lanang karo wong wedan itu mati ini disipunti lanang bukti nopo sanggon-gon jumlah rondo kali duduk ada rondo pertanyaanku lo ngopo wong lanang cepat mati soale stres bikiki bujuni ngayelan kaya iki cerita pak lorah yes yes modare bune modare guys saya yakin kalau bulurah ini Insyaallah orang baik maka saya berwasiat bulurah ini orang baik tolong jangan dikubur sebelum mati ya yang namanya barokan itu ziyadat bertambah ziyadatul khair bertambah nilai kebaikannya jenengan diarani petani mbakku sing berkah kalau ada keberkahan dengan apa yang kamu tanam dengan riski yang kamu miliki mbakku kan hukumnya haram kalau persoalan hukum fikih itu kan fleksibel artinya apa ya multi tafsir kaya rokok umpamani Muhammadiyah haram N.O. Mekro lakiya kulang malah kaya wajib bapak kulang ngerokok raumum ramandegjan kaya kenal pot kaya khawatir bapak kulah usianya sudah 75 tahun kasi ngerokok akhirnya saya pulang saya soan tak gawaki buku bahaya merokok subhanallah bapak saya langsung berhenti membaca luar biya wong N.O. lakuk lagu yun ngelik hanco kucang ngelik hanco kala Muhammadiyah napa? n.o karo Muhammadiyan kum lebuni surga disi kunti n.o. soalnya Muhammadiyah imannya kalah kandil Muhammadiyah itu mengharamkan rokok gara-gara peringat takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu lak wong NU percaya imannya kandil yang mati ini duduk rokok tapi gue setia Allah lagian rokok itu membunuhmu membunuhmu bukan membunuhmu padahal peringatan bahaya merokok rokok itu membunuhmu murah dinyang selalu ala Nabi Muhammad tapi jenengan perso 15% orang meninggal dunia itu gara-gara merokok itu survei pihak berarti apa yang 85% meninggal karena tidak merokok tak wangi walura 50% karena merokok 85% karena tidak merokok kalau yakin orang rokok ini insyaallah raih satu soalnya apa seh nomis mati orang rokok ini diwedeni maling kalau diwedeni asu soalnya apa watu air atau mandek tak ada ngasuh bakul tei gimana mudar itu aku langsung di kantor polisi tidak laporan bakul esteh pasal perbuatan tidak menyenangkan raih ala yang selapatan disini selapatan kalau adri kitar nom nom lu nunggu aw anak abone kapal sempat di wismudun wajah dampak jelas ya nyaman Charles selapatan anak 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 ngomong-ngomong lupa lurah pun dimusikin orang-orang paru rawus wakali Kulogus ngomong ternyata paling bagus mungkin Amplopi ngagem BPJS mataneh mataneh Hai tanah pergi pakai bupati lebih masa undangnya nganggu BPJS Hai ya wala rapat membayar yo moron kantor mudawe sktm surat keterangan tanda miskin Hai selalu ala nabi Muhammad Hai nembeki aku pengajian rong buluh tahun solawatan rono musike kiri-kiri Hai kudunikan mau polwan-polwannya jemudun aku inget akunin orang pakabai intel kamku seneng sama polisi enggak sukanya polwan aku menonton ah polisi lanangnya nggak apa squee tangannya jeruk minum jeruk ya selawatan yo tanpa musik sewa aposin musike cenge mepak lorah Hai apa-apa-apa bububun pukun Hai yaswawatan ngersia lagunoba bu Hai lagu Anyar iconic adik-adik Oh Jokottinggir Jokottinggir ngombedawet ratau dikir anda se-mumat Hai ngombedawet nganggu S tegan daripada mumet ayo shola semarangkali nih budok singtisa yang matane Hai emanggung Udane terus duur di ambeng ngisangnya ibu-ibu itu buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas GT raine glowing tungkai hai 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 milos yang dirawat mau nameng raine tungkai yo dirawat raine Wow tungkai weh Hai sholatullah salamullah ala toha Rasulullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah tawasalna bibismillah wabil hadih Rasulullah wagulimu jahidilillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah Joko tinggir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah sungguh indahnya ini desa airnya jernih luar biasa kemerdekaan berkah yang kuasa pengorbanan pahlawan bangsa pengorbanan pahlawan bangsa salatullah salamullah ala toha Rasulullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salamullah ala toha Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wabilhadin salamullah ala yasin habibillah diadil mati ya Allah diadil mati ya Allah diambil mati ya Allah diambil mati ya Allah tawassalna bibi ya Allah kacang kemenu e hai 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 sakadita sabah matamu naku gede kok orang persojo aku amri persojo foto posting ayo desa bulu ngundang gusmip takia ineng gandang lan ugi kakak tapi sayang senajan kakak bu jone orang nambah nambah Hai orang payu matamu awal hai 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 orang nambah orang masalah sing penting disayang jamaah ngunuh rapayu kok keting aku Oh tenang Oh tenang iyalah gila uang lanangi bedohnya kelkopling kleru rating orang isa nyanding sing merko kalah glowing milo rapapa sing ngireng ngireng rapapa saya punya prinsip hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya apa Hai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu hai 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 nengokwi panitiawi sing dirawat rameng rain itu enggak iya dirawat aku sepakat wajah itu dirawat bukan di edit Allah posting foto di edit wayu ayu ya Allah saya tersinggung bagi orang yang suka ngedit foto cakep-cakep kasihan Gus Mita yang sudah cakep dikira editan Hai ya ah banser josli wajahnya natural orang ini banser gitu orang perlu weda rapur macam-macam Hai maturang datulah mbak-mbak ya Allah kayak gampur api tulasan melaku Hai 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 wujudai kb pasu bakapur resti lewet raih kita alus ya pupuran alis kita api ya lukisan irung kita mancung ya suntian untuk kita rapi ya kawatan bodi kita duri ya sandal jinjitan susu kita gede yukkan jelan hai 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 ngomong-ngomong bengkak-bengkak wanglanang tukang ngapus ngapus ikh raimu gitu takkan hai 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 ngomong-ngomong pengen dulu Bojurnayu diragati pengennya wang Bojurnayu diragati ingat kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS betul Hai Hai mengenangku kita konikor Bojurnayu diragati korbuser ada bagus kriteria suami jahat ada siapa itu suami jahat suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya santai panurah masih awal perempuan kita muliakan kawan didik kita bantai Hai lebih pakai kalau kita konigus kenapa tahu kalau ada hawa kalau ada nafsu kok depannya pasti nanti hawa hawa nafsu Iya kenapa nafsu terlalu selalu terkait dengan hawa karena selama ini membuat nafsu dan emosi adalah kaum hawa Oh itu enggak wemosi melapura seneng Rwong Lanang hai 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 ziyadatul khair lah pentingnya so wanteng ini wong solani kuno po La Ali anana lah bihim syafa'ah Hai karena saya berharap kelak mendapatkan pertolongan dari orang-orang Soleh maka dikatakan al-arwah Junudu Mujan Nadah atau bahasa lainnya apa yuh syarul mar'umah aman ahabah almar'umah aman ahabah Kula yakin orang mungkin mau saya menembahan ini belas rana wong soli orang mungkin Hai milo ngerumang sani awa edu ini kisah lah kudu ketemu karu wong soli gampang mawan kok Hai ngerumang sani atini salah kudu oke ketemu karu wong soli milo kan ngeten pak undang-undang ini kulak ngeten kalau ingin nyindir dukunlah bahasa kulang ngeten wonton kitab taklim itu kada siin Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbarumin hujahilun mutanasikun kerusakan besar itu apa yang pertama wong pinter kebelinger luweh parah soko wong pinter kebelinger sinter wong goblok sok keminter goblok yang menyesatkan dukun itu pinter kebelinger apa goblok menyesatkan goblok menyesatkan lah lucunya napa dukun itu dicelok wong pinter soale sing sowan wong goblok berarti lanjut dengan nandur mbako sowan dukun berarti njenengan wong goblok aja mendiliyaku wong dukun itu disebut paranormal merga sing sowan tiang abnormal ngomong-ngomong dopos doposan wong go singkula cita kewiki pengajian akad pake kuloran di duit belas koncokulom merdukun kulok kondo bro wadukun hao duitku hilang sepuluh juta sing juga sopoh dijawab buka baskom kayak banyak aku ngomong doosel usel usel kus sing juga duitmu orang dalem orang dalem ke sopo ya keluarga mu dewi bosok bosok aku randuwe duit kok hilang aku ngomong aku randuwe duit kok hilang saya ini lucu begitu trik perdukunannya dibongkar pak lurah nesu nesu mergok sepi nggak ada yang datang loh kalau memang kamu nggak bisa membuat daganganmu laris kenapa selama ini kamu jual penglaris masuk reso nglarisi awakmu dewe namanya orang-orang takon ongkot tuku nomor judi ini dukun lak nomor itu bener mbok dituku dewe sing paling goblok apa dodol pelet pengasian ya Allah jarinnya duwe pelet kok bojomu merongos merongos lakuin sopo aja bojomu ayu ya pak lurah ya masuk reso melet dewe ini orang penting juga tak ada nih orang penting omongnya jeneng jenengkan takon judi nomor ini pak kapoda pak kapoli tegas judi online sikat perjudian apapun sikat aku lagi yakin kok pak lurah wargamu ini baku lembaku petani mbakku ini mesti uripnya cukup lah orang neko-neko sing dadak kayak uripnya orang cukup mergok kakeyan neko-neko menelan jenengkan kulawene kunci nih bahagia kunci nih bahagia ini tuh sumaker sugih macak salah salah sugih macak kere ini ku kunci bahagia sing orang bahagia ini ku cinteng kermasu kere macak sugih wah ngeyotekai ya melu goyu jilbapa ya putih sing kuning ya insyaallah bodoh kenapa sumaker kere macu kulawene ku jamah pengajian ini nyewon saya uwi bu dari kalangan desa pucuk gunung kaya waedwi sampe kaum elit kulawene jakatan duwi BPJS barisan para janda sosialita wah ini kulak pengajian kali kulak pak lurah ya Allah pake aneh waw cetar waweng temanggungi rai ni mong paling dobel lorokono dobel sepuluh tak ada ni tumpuk tumpuk ni sandali jinjit lima senti ya Allah kaya jilungup ke piye tapi nyewon saya uwi saya melihat bahwa kenyamanan itu ada di desa nopo bedoh ni urep ni desa kere ni kuta bedoh ni laksiji kalo di kota orang hidup itu harus tebal dompetnya ning desa harus tebal telinganya mungkin apa bantan milo sing duwe aja sok duwe sing kere aja iri ya sama won ibu kulan ikum bihan dodolan marning jagung ni ku laksoran di kota jadi popcorn nopo gue jadi marning gue mau merga marning ibu kulan iku enak pak lurah tonggo-tonggo datakon ini ku resepen apa bu wong mikir mestilah bakal diwenen ngerti resepe pada karun jendengan jodolan enak jalo wong jalo resep mestilah diwenen soalnya apa apa di saingan ibu kulan buatan resepe diwenen ke oh resepen ini ibu kulan ditakoni bu kok resepen jendengan atur kekila mungkin lak wong ni ku nyonto dagangannya jendengan ibu kulan jawabannya apa daganganku iso diconto rezekiku rabakal iso diconto mungkin apa bantan saya ki podo-podo nandur mbak kone jenise podo ku imawon kualitase iso bedo makanya awal ini ku nusang ngiri karo rezekini wong lio pulau sering kondo strategi bisa di copy rezeki gak bisa dipasto dodolannya podo pak tapi mergumungkin wirite bedo sedekai bedo woyah panennya hasilnya bedo orangnya ngapi banget mungkin katikan nandur mbak ko disolawati coba jendengan macul karo salawati bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu arsidina muhammad niat engsun macul nandur mbak ko niat nafkai anak bojo al fatihah berkah tanturanmu fatihah ni ku ampuh bu jendengan duwe kopi panas macaknya fatihah ping satus langsung ngadem ada percaya jajalan panurah pengen ketemu malaikat gampang mau coba fatihah ping satus tanpa ambekan berarti nopo keberkahan itu bisa kita ciptakan caranya peripun ya ku tuh ketemu karo wong solen ini ku wau harap macul salawati disi kulau ni ku mong fatihah salawat fatihah salawat kulau di muka panggung fatihah salawat bukan persoalan apa golek berkah aku fatihah nyewon ridhoni pengiran aku salawat golek sahabat kanjing nabi selesai pak urangun melebu kantor kaur-kaur dikumpul kei pak kapores pak bupati wakil bupati kumpul kei kita mulai aktivitas pagi hari ini dengan membaca fatihah dan solawat untuk selanjutnya masih mari kita membaca solawat naryah seribu kali modar weh orang rampung-rampung ayo coba dipraktekin mbak-mbaknya bodoh duwe anak turu dilus-lusirai Allahumma salli ala siddina Muhammad ya Allah moga-moga anakku dadi kiai soleh al-fatihah mandi pak urangun di bujo cangkeme cerewet turu cekal cangkeme Allahumma salli ala siddina Muhammad wa'ala alisiddina Muhammad moga-moga bujo cangkeme cekal cangkeme cerewet al-fatihah kok mo'fateh mo'wis mo'fateh kai tetep cerewet tambahi yasin dan tahlilnya maka hal-hal kecil ini ku wau ndak ada ke berkah lah ciri-ciri berkah ini ku nopo barangnya rasepiro tapi merantasi sekabian ini ku berkah itu yang dimasuk dengan ziyadah rezeki nejen dengan berkah supaya berkah hati ini ojo iri dengki iya kumwal hasadah janganlah kamu kasut pak inal hasadah mau kau yaktisak temeni hasut ini ku nopo yak kulul hasanati akan memakan kebaikan kamata kulunaril hatoba sebagaimana api membakar kayu bakar jadi nyewon sewo rezekimu pas-pasan hatimu hasut rezekimu ente kebakar karo hasutmu gimamu santimah jenengani kulak kulak dilok rata-rataan duwi gaji tapi ini kabeh duwi rezeki amin kapores duwi gaji lurah duwi gaji gajimu piro panurah 2 juta 500 piro 2 juta 500 lakon bayar aku BPJS sih tidak semua orang punya gaji iya Gus Mipta juga tidak punya gaji tapi ingat tidak semua orang punya gaji tapi semua orang punya rezeki goblok ke awai dewe luwe percaya karo gaji ditinimbang rezeki bedane gaji karo rezeki niku napa? merem karo melek merem niku gaji nyuwan sewo melek niku gaji merem niku rezeki soalnya napa? melek niku pandangannya terbatas saat adu-aduai motokulo melek melihat jarak pandang hanya sekian meter tapi lah motokulo merem nyuwan sewo seandunya seisini kabeh ketok termasuk bokongin lu cinta lunak ketok kabeh berarti napa? rezeki niku luwe ambatinimbang gaji gaji dodo aduh pinggir kali awal-awal dagang itu namun nuduki wajan buer buer eh? kaget wakak kok soti kagagung kaget gitu kaget kayak gitu ya zaman second ini kenyanyi itu kok ngani-ngani ngadi-ngadi dodol kok ini tengah kampung mbak ini tengah kota ada peripun jawaban itu apa? Malaikat maut tidak pernah salah nyabut nyawa Malaikat riski tidak pernah salah ngirim rejeki Malaikat Israel ini kurang mungkin salah nyabut nyawa Umpamanya yang diparani Bagus Lotes Lotesnya siniden Oh ibu itu adalah Lotes Mesti pedes kayak canggapnya Lotes Malaikat maut ini kurang mungkin salah nyabut nyawa Malaikat pemberi riski orang mungkin salah ngirim rejeki Mungkin aku yakin Mungkin aku akan mengirim rejeki Aku akan lucu Tunggu nih Tuku Umah Rumah sakit Tungguhnya tuku mobil Awaknya numpak mobil Ambulan Tungguhnya tuku tanah Awaknya nyemplung tanah Kuburan Orang mungkin salah Contohnya Kulau ini jatah Kulau ini istirahat Kulau ini Kulau berakhir Pengajian di Pondok Kulau langsung mangkat di Sumatra Utara dengan Polda Sumatra Utara Bang Panca Kita bikin kajian pengabangsaan di beberapa daerah di Sumatra Utara Kulau ini mulai istirahat Di noniku Kulau jatahin ngaji Ngabdi Masyarakat Jogja Teng bantul Kali tengcang ringan Bagi senom Mereka tidak saya bebani apapun Waktunya kulau ngaji Nah Gus itu lagi ada Ngerti kulau mantuk Teng Yogyak Bengi kulau ngaji Pengpindu Kulau niat Bantu masyarakat Awanya kulau diwene jadwal Karo BUMN Gus Besok awan di Jogja Saya pingin Gus itu bikin Pengen kajian kebangsaan di Jogja Akhirnya dalu ini kulau ngaji Loro kulau nyumbang Awanya kulau oleh duit Loh Caranya Gus Dalam ngaturnya Bangin aku mau nyumbang Sepuluh juta Sepuluh juta Awanya kulau duit Rangatus juta Oh ini kulau BUMN Laning bulu Mbak sak merongose Mbak sak merongose Mbak murah Dinyang Guna lorai busi-busi Ya maklum Gus wakil bupat ini Rang nyumbang kok Lorai mbak tin Kia ini asuy Saluh ala Nabi Muhammad Lah ternyata Ya balik mene Awalnya Nggak ada hati Saya ngapin Aku juga ketemu Ngapin Milo joroh kitab Wasiatul Mustafa Niko Niko ada habis Niko ada habis banget Niko ada alasan Nopo Kiai-kiai Koyo Awanya diwini Niko ada pengajian lapanan Lapanan itu berapa hari 35 35 hari Pulau ini Niko ada lapanan Akar pak Niko Telung puluh Lima Bermujalasah Ketemu dengan ulama Kosat kol buhu Maka hatinya Akan menjadi keras Wajah sarok Alal kabair Dan berpotensi Melakukan dosa besar Patang pintan-dintan Empat puluh hari Berarti tidak boleh Lebih dari empat puluh hari Kita harus Dengan ulama Ketemu Dari Dari Jangan sampai Empat puluh hari Niki Belas Rata Mangkat ngaji Kenapa Karena berpotensi Hatinya keras Berarti Jangan-jangan Rata Ngaji Berarti Nopo Nggak boleh Melewati Empat puluh hari Bapak-bapak Ibu-ibu Nggak ketemu Kiai sama sekali Kiai Mensikapinya Bagaimana Dengan membuatkan pengajian Lapanan Telung puluh limo Dino Berarti Nopo Bapak Kapores Sebelum Patang puluh Dino Dengan Wais Ketemu Karo Kiai Hebatnya Apa Fa'innallah Maka Sesungguhnya Allah Yuhil Kolba Al-Mayita Akan Menghidupkan Hati yang Mati Binuril Hikmah Dengan Cahaya Hikmah Dengan Cahaya Pengajian Kama Yuhil Ardo Al-Mayit Sebagaimana Allah Menghidupkan Bumi Yang Mati Bima Ilmatori Kelawan Banyu Udan Jadi Bumi Mati Urib Mergo Banyu Udan Ati Mati Urib Mergo Dere Pengajian Maka Disebutkan Anadru Ila Wajil Alim Bawa Ibadah Memandang Wajahnya Kiai Itu Ibadah Ibadah Mela Samangan Dan Salah satu Saran Undang Gini Bagaimana Rase Kakken Ngatur Kayak Cangkemmu Hwis Infak Mong Sewu Ngatur jalan-jalan lauang bulu nih pengajian dengan ngasih duit satu sewa seketewu sewa orang kota infaksi mak cembloknya satu sewa apa sewa kan kurang ngajar tuh Pak Lurah delok munyok kebon binatang sangguni satu sewa pengajian delok kiai viral infake sewa berarti larang munyok nopo kiai jeneng anwe ngajeni kiai nopo munyok dikemas keberkaan-keberkaan itu nyata supaya nopo uripe awai dewe lueh api hai 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 landonnya api Niku saharada di akhiratnya api ong donyone nunceng dungonnya komplit dungonnya nopo bulurah dungo sapu-sapu jagat nih robbana atina fit dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakinah ada banar tujuan akhirnya nopo jauhkanlah dari seksa api neraka ternyata wakinah ada banar niku saratnya loro fit dunya hasanah wafil akhirati hasanah supaya awamu dida ke sanggok gini neraka akhiratmu api donyomu api milos apa sing pujian yang langgari pak lurah rugi donyo rada diopo-opo rugi akhirat bakal ciloko Hai lawak murugidonya apa iso gawe pengajian yu pendone mbayar panggung mbayar son sistemi bayar kan aku jadi malu dari mana anda mengatakan rugi donyo rada diopo-opo imam abu hassan asadili yang punya sadiliyah ini ku sugiya orang umum padahal sing duwe torekoh orang kok sing melu torekoh sing duwe ini ku sugiya umum satu ketika beliau mangkat ngaji terlambat takoni karo jamaah pagi ayah sadili kok tindak ngaji jengan terlambat nopo aku mojek ngurusi kebun-kebun kondisi berarti apa urib ini ku butuh keseimbangan maka wabataki fima atakallah darol akhirah ngejarah akhirat tapi ingat walatang sana si baga minat dunia ojong lalek keperkoro dunia minalandungan kusing tapi mau ya Allah uang memang tidak dibawa mati tapi kalau lu enggak ada uang serasa mau mati ya Allah uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia ya Allah tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah saya itu sepakat bahwa uang itu harus dikuasai orang baik saat iku memandai lurahnya HP duit-duit mesti duitnya untuk kebaikan kenapa batin tapi lapak lurahnya ke duit orang HP duitnya nggak apa yang nguluh LC pura Hai tapan terakhir persatuan codot-codot Nusantara nih maka begitu indah Islam itu mengemas kebahagiaan kita komplit bunga donyone bunga akhiratnya lu nginyuun saya uang memang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang gimana pambatan saya kono cawe da'u wayu indelah dirabi karo uang lanang kiri alah telung bulan melakuni wis eka heke tungkaknya meletak uskon ngarit tangannya kapalan uang jani rupanya biasa-biasa wang indelah dirabi karo uang rodak di duit kau pen pak ikim bian yobulura rata ayung ini ikim bian asini ini pak nurah nah sarate supoyan iku dadi APKB kulawacakis tunggal ayat wonton surat an-nagel moga moga awa idwe termasuk golongan tiang yang dimaksud oleh Allah dalam surat an-nagel ni amin bismillahirrahmanirrahim man amilah solihan barang siapa beramal kebajikan amal terus soleh amal terus api ngamal terus api buh ngamal dunya apa ngamal akhirat loh, ngamal akhirat aku nopo wantan sing buatan api wantan, sintan, wang ngamal randueng ilmu milik lo sering takon, wang goblok sholat karo wang ngalim turu sing digodoh setan, sing goblok sholat wang ngalim turu ngalim turu wang goblok sholat orang perlu diganggu soalnya apa? orang diganggu sholatnya weh salah soalnya orang nganggu ilmu sing digodoh setan, ngalim turu karena kalau dia sampai bangun nyewon sewu berpotensi membenarkan sholatnya orang goblok milo al quran dawu kulhal yastawil ladina yaklamun wal ladina layaklamun opoto podo wang sing ngalim karo ora ngalim betul pak lorah awakmu udah dilurah, mereka dianggap ngalim babakan kelurahan ngalim, kamu udah dilurah pak lorah takandani pak lorah bulu sanggong-gongong ada lorah ditangkep polisi urusan karo hukum ini ku biasanya penyakitnya siji nguntal dana desa nguntal dana desa milo allah murga kula seneng karo jeningan ojo nganti nguntal dana desa kan untalan muis gede urib itu apa adanya bukan ada apanya semuanya lak jeningan dui bengkok dengan dui gaji lak mo nginyukupi anak bujo insyaallah cukup minggu apa batin saya ngurah cukup ini ku nginuruti gengsi mungkin apa batin ya awakmu barangku ramak pak lorah ganggeh-ganggeh-ganggeh aku ngadanya awakmu kabah wawana jilbapa hijau barangki wargamu lho Pak Lurah santet mateng amal yang soleh jadi Lurah jadi Ibu Lurah jadi Ibu Lurah awakmu jadi polisi jadi polisi dia orang iman Allah akan memberikan hidup yang baik kehidupan yang layak amin berarti lah saat ini coba dilihat apakah amalmu sudah soleh apakah kamu sudah beriman ayatnya jelas kok dan dia orang beriman Allah akan memberikan kehidupan yang layak jadi polisi polisi soleh itulah kenapa agama itu banyak aturannya kalau ketemu orang Bali Pak Lurah ngaji di Bali mampir di pantai kutu ketemu orang Australia sedang sumur susu di cemur ngerti dia di Bali untungnya aku tidak menggocok moto nanti pas ngelirik orang penangan lo orangnya wayu pokoknya modeli SGSP semok depan semok belakang la bulurah STNK setengah tua ini keber-keber para papa bulurah la ibu-ibu si jilpapai hijau ke contoh STMM setengah tua meh mudar oh jam aja ini kau katanya muslimat bulurah aku kan dulu muslimat kalau orang fatayat orang perlu seragam cukup fatayat parfum muslimat balsam bule ini tanya sama saya begini kebetulan dia follower saya di instagram Gus kok agamamu islam itu banyak aturannya kenapa kenapa agama itu banyak aturannya wong wedok konjil bapak nutup aurot pegang gak boleh kumpul untuk nikah halalkan dan lain sebagainya bedo dengan saya Gus kan dia orang Australia saya mau minum ya minum mau buka pakaian terserah dan lain sebagainya kenapa agama islam banyak aturannya apa jawaban saya Pak Lora ya agama islam itu banyak aturannya kenapa karena manusia banyak maunya makanya kemauan-kemauannya harus dibatasi diatur dan gak ada orang hidup tanpa aturannya kurang ada Pak polisi yang dua kuasa yang dua eskan yang dua senjata yang dua aturan milah ada provos profesi dan pengamanan lurah yang dua SOP yang dua aturan kok awak murah pengen diatur gampang rufi al-kolamu ansalasin hukum itu tidak diberlakukan atas tiga golongan satu anak kecil sampai dia balik orang tidur sampai dia bangun nomor tiga wongi dan nganti waras milah awak murah mengikuti aturan gampang dadio bocah cilik terus dadio wong turu terus utawa dadio edian terus tentir takkan dan pulau ragi lemposok yo edano wong edan kui bebas wong edan kui bebas wong edan kui bebas pengen bebas dadi wong edian apa yang gak diatur semuanya presiden loh orang aturani kayak kita belajar dari beberapa kasus hari ini terakhir yang terjadi kabah orang aturan ngelanggar aturan jendral bintang loro ya disikat apa meneh awak murah jendral ini sinta titani siji rata-rata masalah yang ada kuwabah awalnya mesti sangka wong edan tenan orang padahal orang kobda muslimin tentara wongi temanggung 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 kendal kamu selingkuhannya ya apa jadi orang tentara demen kalau purel buju ini mati ini bayar 100 juta duit disikat orang berkah ngongkong mati ini mbak buju ini bingung stress akhirnya bunuh diri awalnya saya ngesin orang weda nabi adam diusir ke surga masalah saya ngesin orang weda jendral mbak anak buah gara-gara nopo orang weda yang aku pesen siji jendangan orang ngerti kasus rasa melu-melu komentar rusak suasananya mpun jari gimana polisi ditangkap diperiksa diperiksa di polisi diperiksa di polisi awak merasa melu-melu tapi gimana weda seneng aku apa apa ne ya bunda masak kowe aku kalau kowe aku mati kan kamu udah tua aku bisa keracunan susu kadalu arsa ya rasul allah ya habib allah ya rasul allah muhammad muhammad sak suge-suge muka yang apa kudu berkah soalnya apa yan ues mati pondora melu melu saniloro anak buju rata undung sing ning kubur podo tangisan anak buju rebutan warisan ya rasul ya rasul allah muhammad supaya anak buju nilai rebutan warisan anak ini itu gak bujajile tiwulang ngaji sesoyen gede dadi kiai kaya ramah amin kita amin ngana lho telat malekate minggat tulangi ya bareng-bareng ya singkompak ya di amin kaya aja telat ya jadi apa kok samsuden cang keme apa pak tarno santrini samsuden ini oh tenang ya alquintiliah alquintiliah soalnya sanggongon ngintil nopo kok ngintil soalnya cile lah gede mangkadewe saru pak lorah mergok cile pak ternah jadi ngintil lah gede ulangi 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 bojajile diulang ngaji seso yang gede tadi kiai amin pembuka sakeng bulu sakeng gede amin uribis uribisan ojamong dolanan ayo seraget dere pengajian uribisan ojamong dolanan ayo seraget dere solawatan ya rasul ya habib Allah Muhammad alhamdulillah 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 ipet ipet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amit amit ibu saiki tali ini kotang betul dicemiteni siapa bujurnya lurah ikin aku buas aku buas bujurnya bu lurah canom canom nong kayak rungok ipet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amit amit bocah saiki turung ijab beswani ngelani seneng dirabih kok aku setia setiap ada matamu amur wai si bujuku bujuku alhamdulillah istri saya sudah siap untuk dimadu ijabat 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 bukan sayang sayang ijabat 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 matur apa alhamdulillah ijabat siap dimadu tenang ini bun syaratnya asalkan abah mau diracun matamu pak lora pengen ngerti beda ini madu yang asli yang palsu gampang kalau ahli ini madu madu semut itu palsu berarti madunya mengandung gula ada madu taruh botol dikocak-kocak goyang berarti palsu mengandung air madu bawa pulang isti marah asli asli jajalen samblok ada penurah binti binti lorah lian binti lian oh ini lorah 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 nunggunukui sesek meneng undang deweh ramung numpang Bikin ya Pak Lora, asuh Lora, yes, untuk aku ngundang, yes Tugasnya mau siji Berarti siang ini kulasuhun, jengan amal ditambahin sengsai, amin Sengsoleh, amin Saya ingatkan, pastabikul khairat itu bukan berlomba-lomba memperburkan satu posisi Tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing Pak Lora, Dati Lora Seng Api, otomatis istrinya Dati Ketua Tim Penggerak PKK Ya berarti Dati Ketua Tim Penggerak PKK Seng Api Bukan milionnya orang wedok, Seng Lanang Dati Lora, Seng Wedok otomatis Ketua Tim PKK Tapi lah Seng Wedok, Dati Lora Orang Mungkin, Bojone Dati Bapak Penggerak PKK Beneran Pak Lora, maksudnya Seng Wedok, Lora Seng Lanang, ayo ibu-ibu kita nimbang bayi Yaudah pantas Pandanya, milono istilah surga nunut merokok Nanti keras tujuh lho ni Lak mulionnya orang lanang, dadeknya mulionnya orang wedok Tapi ciloko orang lanang, ojo, nanti nyilakake orang wedok Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Jadi nyiwan saya ibu Kiyai-kiyai ni ku, merga amale dipantes ke karo Allah Ndelalah yaono, rejeki Kulau ni ku mbiaya nawal Lora, nggawe pondok Bisa kesini kalian dilurku lo gojaroh Kulau mbiaya ni ku mikir Aku lah nggawe pengajian gede ni koyong ini Nggawe pondok tak gratis ke So, dua di usung kau ngendi Seneni kada bapak kulau Utakmu rasa mikir Lama apa? Wes dipikir karo gusti Allah Sesuatu yang sudah dipikir karo gusti Allah Njernih kan rasa mikir Wajib mungkin nandur mbakku Soal sesu hasilnya piye Ni ku mboten urusan yang jeningan urusan yang gusti Allah Jeningan dodolan Wajib mungkin buka dasar dodolan Seng nekak ke pembeli siintan Allah Yakin pun Wau ngomong atan Alasan ini gusti undangannya katalah merga terkenal Aku mbiaya ngerung terkenal undanganku Yowes, oke Saiki malamu mendasku Sedino wang jaluk ngaji 500 Aku bagini ke piye Sebulan aku ngaji mong peng satus Seng jaluk ngaji mbendino wang 500 Sebulan berarti wang lima lasewu Tak turuti kabih Aku kelone kapan Kan aku jadi ingin Malam minggu pang Sampai subuh Malam jumat Wah mulai malam jumat Kok pekalongan Kok sangking cirebon Lumayan ya Kalau kita bisa memperbaiki semuanya Tandur Tandur Niyati kabih Kerana Allah Diperbaiki amal-amal yang kurang baik Insya Allah Sesuk tiang bulu Rejeki Nesai Sedoyo Amin Allahumma Amin Sampun jam setengah Tiga Saya harus keunosobo Alah-alah-alah Sat jam setengah Loh yu Orang kerosok Menghahe-hahe Sat jam setengah Loh Pak Kapores Sampai lurah Yolian Menumpang Raurun Sampindamale Maturun Balurah Bulurah Mugi-mugi Estu Wiwitan Menandur Bagu Menikom Betok Perkan Untuk kita Semuanya Amin Hazbir Rabi Jalla Allah Ma Fikol Gha Rullah Nur Muhammad Sallallahu La Ilah Ilah Allah Hazbir Rabi Jalla Allah Ma Fikol Bi Gha 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 Nur Muhammad Sallallahu La ilaha in Hasbi rabbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala adik sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqomah Allahumma rizukna bi ziyadadil ilmi wa rizki wa laqibadah Allahumma rizukna ziarat al-makka tawal madinah Allahumma rizukna zuryatang tayyibah Allahumma rizukna ahlan sekinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi huwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min alih sunnah walajamah Allahumma rizukna bi khusni il khatimah Wa na'udhibika min suil khatimah Wa ta'khina la jannad amal abrar Ya azizu ya khofar ya rabbal alamin Ya Allah ya rabbi terima kasih kami rasa syukur kami kepadamu yang tak terhingga ya Allah Atas semua karuniamu, atas semua rizkimu, atas semua anugerahmu Yang kau anugerahkan kau berikan kepada desa kami ini ya Allah Ya Allah ya rabbi jadikanlah semua niatan baik yang kami inginkan ya Allah Senantiasa engkau berkahi dengan ridomu Senantiasa engkau limpahi dengan rahman dan rahimu Senantiasa engkau jaga dengan kasih sayangmu Untuk itu ya Allah siapapun yang hadir siang hari ini ya Allah Dalam keadaan sakit engkau angkat semua penyakitnya ya Allah